Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading berupa P.E.D. Reading lagi dengan mengambil tema Ada hal positif apa di bulan suci Ramadan ini? Sekali lagi, ada hal positif apa di bulan suci Ramadan ini? Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Oke, tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa. Kebolak-balik, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan. Atau energi seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Kalau misalnya tidak cocok ya, anggap saja ini sebagai doa yang positif untuk diri kalian semua, oke? Dan tidak usah dibawa baperan dulu readingan saya ini. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu dek, karena kita berbicara soal masalah hal positif. Itu bisa jadi lebih dari satu yang datang ke dalam kehidupan kita, oke? Nah, readingan saya ini tetaplah bersifat timeless dan juga genderless, ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu. Bisa saja readingan ini terjadi setelah melewati bulan Ramadan ini atau bulan Ramadan tahun depannya, ya. Sedangkan genderless itu yang mengikuti readingan saya ini unisex. Boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak. Siapapun diri kalian, oke? Nah, di sini ada tiga dek. Dari kiri ke kanan, silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian, ya. Bila perlu, ya, kalian pilih saja. Semuanya juga tidak apa-apa, ya. Kalau kalian bagi yang ingin memilih tapi masih bingung, biarkan video ini berjalan dulu. Sementara saya ingin melakukan beberapa himbawan dan penyampaian. Sementara kalian memutuskan mau memilih dek yang mana, oke? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, ya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya, guys, ya. Saya rasa kalian telah memilih sekarang kita masuk ke dek kelompok yang pertama. Nah, viewers, kita telah masuk ke dek kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan semuanya, oke? Dear Heavenly God and Universe, Please Give us a chance for viewers who pay and choose dek number One Ada hal positif apa di bulan Ramadan ini? Ada hal positif apa di bulan Ramadan? Untuk yang memilih dek kelompok yang pertama. Rem Angel of Time Malaikat penguasa waktu, ya. Mungkin, ya, kalau misalnya, ya, ada doa-doa kalian yang masih belum terwujud, ya, selama ini, ya. Angel of Time, Malaikat penguasa waktu ini mengatakan kepada kalian. Mungkin saja di bulan Ramadan ini ada doa kalian yang akan terwujud, ya, di sini, ya. Entah doa apa, ya. Itu saya tidak tahu, ya. Semoga saja, ya. Kalau memang ini adalah suatu hal yang positif bagi diri kalian, ya. Maka anggap saja ini sebagai doa, ya. Yang mungkin saja ada kemungkinan bisa terwujud di bulan Ramadan ini. Oke? Tapi ingat, ya, general reading belum tentu bisa resonate bagi semua orang. Karena bacaan umum yang menarik. Energi banyak orang, ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay and choose date number one. Ada hal positif apa di bulan Ramadan ini? Ada hal positif apa di bulan Ramadan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu REM, Angel of Time, ya. waktunya yang telah tiba, ya. Malaikat penguasa waktu, ya. King of Pentacles, sepertinya ini berkaitan dengan masalah keuangan, ya. Jodiak Taurus. The High Priestess. Masalah spiritual. The High Priest, ya. Sebuah komitmen, ya. Spiritual. Komitmen yang spiritual. Jodiak Taurus, ya. Oke? Atau ini, The High Priest ini adalah kartu The Hierophant, ya. Queen of Sword. Kebaikan. Amal. Ya. Amal, ibadah, kek. Kebaikan, kek. Ya, kan. Sebuah kebajikan, kek. Namun, Queen of Sword ini juga sebuah ketegasan, ya. Keputusan. Yang dibuat secara tegas, ya. Ini adalah jodiak Libra. The High Priestess. Wow! Ini ada koneksi spiritual. The High Priest, ya. The Hierophant dengan The High Priestess, ya. Koneksi spiritual mungkin lebih mengarah ke arah Twin Flame, loh. Ini, ya. Bukan soulmate lagi, tapi Twin Flame, ya. Jodiak Cancer, ya. Terakhir, Queen of Cups. Wow! Queen of Cups ini adalah sensitif, ya. Naluri. Intuisi. Kesensitifan, ya. Ini adalah perasaan yang lembut, loh. Ya. Queen of Cups. Oke? Berarti inti-intinya King of Pentacles ini adalah seorang yang masih setia mempertahankan, ya. Cintanya kepada kalian, ya. Queen of Cups, ya. Hati kalian yang begitu lembut, kan. Luluh, kan. Di bulan suci Ramadhan ini karena bulan ini adalah bulan yang penuh memaafkan, ya. Queen of Cups. Jodiak Cancer lagi, ya. Kita akan lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Oke? Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Hope you ensure that number one. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? terkait kartu Ram atau Angel of Time, ya. Saya merasakan di sini tapi tunggu, ya. Bet on yourself. Lottery atau Lottery, ya. Bet on yourself, ya. Saya akan lihat dulu. Bet on yourself. Bet on yourself. Bertaruh pada dirimu sendiri, ya. Oke. Ibaratnya kalian disuruh, ya, melawan diri kalian atau melawan segala kemarahan kalian. Sorry, ya. Kalau tadi saya mengatakan soal masalah Pentacles ini atau masalah keuangan, tapi ini lebih cenderung ke masalah seseorang yang masih mencintai kalian. Ini adalah orang dari masa lalu, ya, guys, ya. Yang memilih dek kelompok yang pertama ini. Mungkin Angel of Time, ya. Ini ada maksudnya malaikat waktu ini mengatur waktu yang tepat jika di bulan Ramadan ini, ya. Seseorang yang dulu mungkin pernah memutuskan kalian, Queen of Swords, ya. Pernah menggorok putus hubungan kalian ini. Oke. Sedang mencari waktu yang tepat untuk kembali pada diri kalian. Dan dia kembalinya ini adalah di bulan Ramadan. Ibaratnya bulan suci yang penuh rasa memaafkan, ya. Oke. Karena dia takut kalau selama ini, ya, dia kembali kepada kalian. Kalian malah bersikap galak kepada dia. Bersikap jute kepada dia. Eh, mau apa sih lu? Kan? Nah, kayak gitu kan, guys, kan? Ngapain lu nongol-nongol? Makanya dia pilih waktu yang tepat. Angel of Time, ya. Dan malaikat waktu ini ibaratnya, ya, mengatur, ya, sebuah waktu yang tepat. Yakni jatuhnya di bulan suci Ramadan ini. Waktu di mana seseorang itu tidak boleh marah, ya. Harus membuka hatinya selapang mungkin untuk memaafkan seseorang. Barusan orang ini berani kembali di bulan seperti ini. Karena tahu bulan ini bukan waktunya. Bulan untuk kalian marah-marah atau jute, ya, kepada diri dia. Nanti kalau kalian jute, ya, batal dong puasa kalian, oke? Nah, pintar, ya, ini orang, ya, oke? Mencari waktu yang tepat, ya. Sialan juga, loh, ini, ya. Waktu yang tepat untuk orang ini kembali kepada kalian. Karena satu sisi orang ini, ya, setelah berpisah dengan kalian, dia barusan merasakan adanya koneksi spiritual atau koneksi terkoneksi secara alam bawah sadar dengan diri kalian. Mungkin saja dia selalu memimpikan kalian, memikirkan kalian, dan kenapa, ya, setelah putus dengan kalian ini, ya, kan, barusan dia merasakan kok kalian ini setiap hari kok terasa berada, ya, di dekat dia, ya, hawa badan kalian, suara suara kalian saat menyapa dia, hai, saat bertengkar dengan dia, ya, kan, kok terasa dekat, ya, seperti di sisi dia, nah, itu ibaratnya sudah terkoneksi secara spiritual atau secara batin. Nah, ini kan Queen of Cups ini kan simbol dari intuisi juga, kan, guys, kan. Oke, barusan dia sadar. Tapi untuk kembali selama ini, ya, dia takut. Dia takut. Saat dia udah kembali kepada kalian, eh, kalian malah tengah duduk menanti diri dia sambil memegang sebilah pedang, kan, di sini, kan, dengan begitu galaknya, dengan begitu juteknya, kan. Mau apa, loh? Nah, kayak gitu, kan. Oke, makanya dia tidak berani kembali. Angel of Time, sekali lagi saya mengatakan, ini malaikat penguasa waktu yang telah mengatur strategi, ya, melalui waktu yang tepat untuk diri kalian, untuk diri dia kembali lagi kepada kalian. Dia masih setia kepada kalian, ya, masih mencintai kalian. Oke? Hanya saja memang dia tidak berani kembali karena takut kalian marah dan dicarinya waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu, ya? Inilah bulan Ramadan. Bulan suci yang penuh dengan maaf-maafan, ya. Oke? Supaya saat dia kembali tidak ada alasan bagi diri kalian untuk marah-marah, untuk berkoak-koak jutek kepada diri dia. Ya, kan? Kalau jutek kan kalian gimana, ya? Batalkan puasa kalian, kan? Oke? Batal spiritual dan religious kalian nantinya. Oke? Nah, itulah sebabnya sangat nyambung sekali, ya, guys. Ya, sangat nyambung sekali. Loteri. Loteri itu, ya, ibaratnya kan sebuah bertaruh, kan? Bet on yourself. Bertaruh pada diri kalian sendiri. Ibaratnya kalian disuruh melawan amarah kalian, ya, di bulan suci Ramadan ini, ya. Jangan sampai begitu orang ini kembali kepada kalian, eh, memicu, ya, atau men-trigger, ya, api amarah kalian tersebut, kan? Jadi, teringat-ingat masa lalu, kan? Sehingga batal puasa kalian tiba-tiba teriak-teriak maki-maki, kan? Mau apa sih lu kembali pada gue? Nah, padahal orang ini sudah mencari waktu yang tepat selama ini untuk kembali pada kalian. Dan ini memang bulan suci Ramadan, ya. Sangat waktu yang sangat tepat sekali untuk kita kembali pada seseorang. Dan untuk kalian yang ditinggalkan oleh seseorang ini dulunya, ya, putus dengan seseorang dengan cara digorok secara sepihak, ya, maka mau tidak mau, ya, demi religius kalian demi ibadah kalian demi iman kalian di bulan suci Ramadan ini kalian mesti bertaruh ibaratnya kayak bermain judi, kan? Bertaruh untuk melawan, ya, emosi kalian tersebut. Oke? Pintar, ya, ini orang, ya. Kurang ajar, kan? Kan? Pintar kali cari waktu yang tepat kembali di bulan suci Ramadan ini. Karena dia tahu di bulan suci Ramadan ini, The High Priestess, ya, kalian mesti meredam amarah dan emosi kalian. Ya, kan? Tidak boleh sampai marah-marah. Kalian mesti menjaga iman, ya, dari diri kalian ini. Queen of Cups ini kan ibaratnya kan memendam, kan? Memendam emosi, kan? Juga intuisi juga, kan? Naluri juga, kan? Perasaan yang lembut, kan? Orang ini tahu kalau di bulan Ramadan ini mau tidak mau kalian mesti melembutkan hati dan perasaan kalian. dan untuk diri kalian, ya, demi iman kalian, ya, demi ibadah kalian tersebut, ya, bagi kalian yang, ya, yang saudara kita beragama muslim ini, ya, mau tidak mau, ya, kalian mesti melawan sekarang. Melawan amarah kalian. Jangan sampai kalian tiba-tiba keceplosan, kan? Atau timbul rasa dendam lagi di dalam hati kalian yang teringat kembali masa lalu tersebut. kalian disuruh, ya, bertaruh melawan diri kalian sendiri. Karena musuh yang paling kuat di dalam hidup kita itu bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Saat kita melawan orang lain itu gampang. Kita tidak sanggup melawan orang itu, ya, kita bisa cari bantuan, lapor polisi, kek, bayar orang, kek, untuk beresin orang itu, kek, tapi untuk melawan diri kita sendiri itu yang paling berat. Siapa yang mau kita sewa sekarang? Mau lapor pada siapa? Mau lapor pada polisi? Polisi juga tidak sanggup untuk berbuat apa-apa juga, ya, kan? Inilah lawan yang paling berat untuk diri kalian di bulan Ramadan ini. Melawan emosi kalian sendiri saat orang ini kembali kepada kalian. Tapi, bagusnya, hal positifnya, dia kembali dalam high priest atau the hierofan. Sudah lebih serius dibandingkan sebelumnya. Bahkan ada kemungkinan di bulan Ramadan ini kembalinya dia itu ingin melamar kalian, ya. Ngajak kalian nikah juga bisa. Oke? Doa saya yang terbaik, lah, ya, untuk diri kalian, guys, ya. Oke? Kalian tidak boleh malu-malu, tidak boleh memendam rasa dendam lagi, ya. Queen-Queen of Cups, ya. Oke? Karena orang ini memanfaatkan susah-susah, ya, menunggu waktu yang tepat, ya, di bulan Ramadan ini untuk datang kepada kalian saat bulan di mana dia merasa dia bisa mendapatkan, ya, rasa maaf, ya, dari diri kalian. Oke? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama ini, ya. Berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi, penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Oke? Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Ditunggu, ya, guys, ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, kita masuk ke deck kelompok yang kedua untuk menghemat waktu. Saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke? Dear Heavenly God Ada hal positif apa di bulan Ramadhan ini? Ada hal positif apa di bulan suci Ramadhan ini? Oke. Jangan lupa banyak berdoa juga di sana, ya, guys, ya. Azrael, Angel of Death, ya. Malaikat kematian. Azrael. Oke? Bukan berarti kematian itu atau meninggal, ya. Karena kita sedang membasarkan sesuatu yang positif di sini, guys, ya. Kematian itu, death itu, ya, adalah transformasi, ya. Tanpa adanya kematian, kita tidak akan bisa memiliki sebuah kelahiran kembali, ya. Sebuah transformasi, ya. Atau sebuah transisi, ya, di dalam kehidupan kalian. Mungkin, ya, dari kartu death ini saya merasakan akan ada, ya, sebuah transformasi baru atau kelahiran dari hidup baru, ya, yang akan kalian mulai di bulan suci Ramadhan ini. Oke. bagi saudara-saudara kita yang berumat muslim, ya, semoga, ya, aminkan, semoga itu terjadi, ya. Ada sesuatu yang berakhir seperti sesuatu yang negatif, ya, yang telah berakhir sudah binasa, sudah musnah, dan tergantikan oleh sesuatu yang baru terlahir, ya, menjadi pribadi yang baru, ya, yang lebih segar, yang lebih ceria lagi. Oke. Dimana ada kehidupan baru yang sedang menunggu kalian di bulan suci Ramadhan ini. Oke, aminkan, ya, guys, ya. Kita akan lihat Sorry. Penjelasannya dari kartu tarot. Dear Heavenly God and Universe, please, explain to us. For viewers, who pay and choose date number two. Oke, date number two. Ada hal positif apa di bulan Ramadhan, ya. Ada hal positif apa di bulan suci Ramadhan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Malaikat Asriel atau Angel of Death. Malaikat kematian. Oke. Queen of Sword. Hmm. Queen of Sword. Ini adalah jodhia Libra. Five of Sword. Oke. Oke. Ini adalah jodhia Aquarius. Three of Sword. Ini jodhia Libra lagi, ya. Sebenarnya ini adalah terluka dan patah hati, ya. Tapi kalau kita akan sedang membaca hal positif, kan, di sini, kan. Oke. Seven of Sword. Wow. negatif-negatif, ya. Semua, ya. Ini Aquarius lagi, ya. Kok Sword semuanya, ya. Lovers. Wow. Koneksi jodoh, ya. Pada ending-endingnya, kan. Di balik kehilangan kalian, ya. Jodhia Gemini, ya, kan. Akan datang seorang yang baru, ya. Untuk menggantikan kehidupan kalian. di bulan suci Ramadan ini. Karena orang yang datang di bulan suci Ramadan ini, kan, ibaratnya kan tidak boleh main-main, ya. Itu orang, ya. Kalau main-main, dosa, loh. Itu orang, ya. Makanya ada kemungkinan orang itu bisa dipercayai, ya. Ketulusan cinta mereka, ya. Dear Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be angel set number two. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? terkait kartu Asriel, angel of death. Kartu saran, cat, kucing, meong-meong, kan, si empus, kan. Take care of yourself, ya. Rawatlah diri kalian sendiri. Trust that if you do, you always land on your feet, ya. Anda akan selalu mendarat atau bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri, alias kalian bisa bangkit, ya. Berdikari, mandiri, tanpa bantuan dari orang-orang. Trust that if you do, percayalah kalau kalian melakukan hal ini, kalian akan selalu bisa menjadi orang yang mandiri, ya. Orang yang orang yang mandiri itu adalah orang yang selalu memiliki kekuatan, ya. Yang bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri tanpa membutuhkan orang lain, ya. Kalian disuruh untuk rawatlah diri kalian sendiri, oke. Queen of sword di sini dikatakan, ya, sebelumnya kalian pernah kehilangan seseorang, ya. Orang itu begitu egois sekali di dalam kehidupan kalian, ya. Udah begitu egois, orangnya itu, ya, mau menang saja sendiri, ya, kan, tidak tidak mau mengalahkan, maunya menang sendiri, ego gengsinya begitu gede, kan. Padahal kalian begitu mencintai dia, tapi dia ibaratnya memutuskan kalian, ya. Membuat kalian sampai, ya, terluka, patah hati dan kehilangan, merasa kehilangan. Dan orang itu memutuskan kalian karena ada kecurangan, sebuah perselingkuhan yang dia lakukan di belakang kalian. Oke. Sebuah manipulasi, ya. ya, dan selama ini orang ini, ya, saat bersama kalian, orang ini tidak benar-benar mencintai kalian. Dia hanya memanfaatkan kalian sebagai tempat pelampiasan, ya, untuk mendapatkan kesenangan sesaat, ya. Bisa jadi seperti itu, ya, kan. Tanpa ada rasa cinta sedikitpun, ya. Tempat untuk dijadikan, apa ya, formalitas, gitu, kan, untuk menghilangkan kejombloan dia, kan. supaya dia tampak di hadapan publik, ya. Kalau dia ini memiliki seorang pasangan, tapi, ya, terhadap pasangannya itu dia tidak cinta. Dia hanya memanfaatkan saja, ya. Kalian hanya dimanfaatkan, kan. Hingga dia bertemu dengan orang lain, yaudah, kalian dicampakkan, diputuskan. Tapi, ya, kalau kalian percaya, ya, kalian trust, ya, maka di bulan Ramadan ini, ya, hal yang positif yang akan datang ke dalam kehidupan kalian ini, ya, kalian akan dipertemukan dengan jodoh baru, ya. Setelah kalian mengalami rasa kesakitan yang luar biasa, ya, disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini, oke, Tuhan akan menggantikan hadiah yang sangat pantas, sangat worth it sekali kepada kalian. Orang yang benar-benar memiliki koneksi jodoh dengan kalian akan datang di bulan Ramadan, ya. Orang ini benar-benar mencintai kalian dan tidak akan mengkhianati kalian. Oke, maka saat orang ini datang ke dalam kehidupan kalian di bulan suci Ramadan ini, ya, maka Angel of Death, malaikat kematian ini, ya, akan berperan menghilangkan, memusnahkan, atau mematikan segala luka-luka di dalam hati kalian. Luka-luka di dalam hati kalian itu akan sirna, ya, dibawa, ya, oleh malaikat kematian itu, ya, hati kalian yang dilukai oleh orang ini, ya, mungkin akan dihapus, ya, dimusnahkan oleh Angel of Death, malaikat kematian, sehingga kalian akan terlahir kembali menjadi pribadi yang baru di bulan suci Ramadan ini, ya, dengan kedatangan seorang yang benar-benar worth it dan pantas untuk diri kalian semua, ya, selamat ya guys, ya, oke, orang yang mencintai diri kalian ini benar-benar merasakan bagaimana rasa sakitnya diri kalian ini sewaktu kalian dipermainkan oleh orang di masa lalu, oke, namun ada satu pihak, ya, ini yang saya ragukan, ya, takutnya kalian tidak bisa langsung menerima si orang tersebut karena kalian entah merasa trauma atau kayak gimana, ya, jadi kalian bersikap agak dikit jute, ya, bersikap agak dikit judes, gitu kan, terhadap orang supaya, ya, tidak mudah bagi orang itu mendekati diri kalian sekarang, itu masalahnya guys, ya, karena apa? Kalian takut, takut, kalian kehilangan rasa percaya diri kalian untuk mencintai seseorang alias kalian, ya, merasa trauma, ya, akibat pengkhianatan yang pernah kalian terima, rasa sakitnya itu bukan kepalang tanggung, ya, oke, sakit, sesakit-sakitnya, ya, kalian, tapi, ya, di bulan suci ramadhan juga, ya, akan ada karma juga bagi orang yang pernah melakukan ini kepada kalian, ini yang terlihat oleh saya, akan ada karma, karmanya ini, ya, takutnya, ya, orang yang pernah melakukan hal ini kepada kalian, ya, di bulan suci ramadhan, dia akan menanggung akibat perbuatannya dengan menerima perbuatan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan kepada kalian juga, pas di bulan suci ramadhan ini, dia musti membayar hutang karma tersebut sampai tuntas, ya, oleh orang yang dia cintai sendiri di luar sana, alias diputuskan, ya, digorok putus, ya, secara tiba-tiba. Mungkin kalau kalian melihat hal seperti itu terjadi di bulan suci ramadhan ini, kan, nah, itulah, ya, hati kalian akan langsung merasa mungkin, ya, beberapa orang akan merasa, ya, puas, ya, kayaknya kalian sudah mendapatkan keadilan dari Tuhan, ya. karma yang berlaku, ya, tapi, ini lebih cenderung, ya, yang saya bacakan adalah untuk diri kalian hal-hal yang positif, ya, luka hati kalian ini akan tergantikan, ya, akan terhapus oleh malaikat kematian dan terlahir kembali menjadi orang yang baru dengan perasaan emosi yang segar, ya, kan. Makanya, di kartu saran pesan ini mengatakan kepada kalian, take care of yourself, ya, rawatlah, jaga, perhatikanlah diri kalian sendiri, ya, oke, di bulan suci Ramadhan ini, ya, kalian mesti mengembalikan kekuatan kalian, jangan biarkan rasa trauma ini menggerogoti hati dan pikiran kalian, berpikirlah secara positif, secara logika, kalau ada orang mendekati kalian di bulan suci Ramadhan ini, ya, ibaratnya mereka itu tidak boleh main-main, loh, ya, bulan suci Ramadhan ini, kalau orang itu pergunakan untuk mempermainkan perasaan orang, orang itu bisa langsung terkena karma, guys, oke, kalian mesti berpikir yang logika, ya, kan, jadi, jangan kalian defensif, ya, kalau misalnya ada orang yang mendekati kalian di bulan suci Ramadhan ini, ya, tapi, ya, tidak lupa untuk berjaga-jaga juga, tapi berjaga-jaga pun tidak selebay itu, kan, tidak sampai kelewatan, kan, defensif kalian itu, kan, tapi pada inti-intinya, ya, yang mesti kalian lakukan adalah benahi diri kalian sendiri dulu, take care of yourself, ya, rawat dulu diri kalian sendiri, manjakan diri kalian sendiri di bulan suci Ramadhan ini, ya, dekatkan diri kalian kepada Tuhan, ya, kan, selalu berdoa, jangan lupa, ya, selalu, ya, mintalah, ya, Tuhan membimbing kalian mengembalikan rasa kepercayaan diri kalian, trust that if you do, ya, percayalah apapun yang kalian lakukan, kalau disertai dengan rasa penuh keyakinan, kalian akan meraih sebuah kesuksesan dalam perihal masalah apapun, you always land on your feet, kalian akan selalu bisa bangkit berdiri di atas kaki kalian sendiri, selama kalian mau atau tidak saja, termasuk di bulan suci Ramadhan ini, saat kalian menjadi orang yang mandiri, maka orang-orang akan berdecak kagum, ya, kepada kalian, ya, orang itu bahkan akan merasa, ya, kalian ini orang yang sangat solid, ya, sangat sangat worth it untuk mereka cintai, ya, tanpa bergantung pada orang lain, tanpa mesti bisa merepotkan orang lain, ya, kan, ini sesuatu hal yang positif juga, kan, guys, kan, jadi, tunggu apa lagi, ya, kan, menyambut bulan suci ini, ya, cobalah, lupakan segala sesuatu yang pernah kalian alami, yang negatif-negatif itu, ya, tinggalkan segala sesuatu itu di belakang, matikan semua itu, ya, hapus, matikan, lenyapkan, ya, semua hal-hal yang negatif yang ada di belakang kalian, karena di bulan Ramadhan ini, kalian akan memulai suatu kehidupan baru dengan bangkit, berdiri sendiri, ya, jangan berharap orang lain membantu kita untuk, membantu kita untuk berdiri, ya, kan, alias kita menumpukan harapan kita kepada orang lain, tidak, ya, kan, tapi harapan itu, ya, paling bagus, ya, kita hanya bisa mengharapkan diri kita sendiri, guys, ya, jangan meletakkan harapan kita kepada orang lain, kalau orang lain bisa, kayak gimana, ya, menyembuhkan luka hati kita, jangan berharap seperti itu dulu, kita yang berbuat, kita yang alami apa salah dan dosa mereka, sehingga mereka itu, ya, kita beri tanggung jawab seperti ini, untuk menyembuhkan luka hati kita, mereka enggak ada hutangnya, kok, kepada kita, kan, ya, orang baru yang datangkan, maunya, kan, mesti terima beres juga, mesti terima beresnya itu, ya, kan, dalam keadaan kalian yang sudah plong, yang sudah lempang, ya, bebas dari luka-luka dan sakit hati, kalau kalian memendam terus, ya, orang itu, ya, mana betah, kan, bersama dengan diri kita, saya berharap orang lain bisa, ya, ada beberapa orang suka komentar, ya, saya berharap, ada orang lain yang datang ke dalam kehidupan saya, yang bisa membantu memulihkan luka hati saya, itu statement yang sangat salah sekali, guys, sangat salah, ya, namanya, kita enggak bisa mandiri lagi, kalau kita udah enggak bisa mandiri, ya, buat apa kita hidup lagi, ya, kan, kita hidup ini memang untuk mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, jangan bertumpu kepada orang lain, jangan meletakkan harapan kepada orang lain, agar orang lain membantu diri kita, orang yang paling bisa membantu diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, guys, oke, nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, untuk diri kalian, ya, yang memilih deck kelompok yang kedua ini, berhubung karena ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja, untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke, ditunggu ya, guys, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga, nah, viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga, oke, untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan, oke, ada hal positif apa yang akan hadir di bulan suci ramadhan ini, hal positif apa di bulan suci ramadhan ini, ada hal positif apa di bulan suci ramadhan, angel of mercy, zedkiel, malaikat zedkiel, atau malaikat pengampunan, ya, angel of mercy, oke, sepertinya kalian akan lebih legowo, ya, oke, hal positifnya itu ya, hati dan pikiran kalian akan lebih terbuka, ya kan, kalian akan mendapatkan, ya, wujangan-wujangan atau ceramah-ceramah yang bersifat religius atau keagamaan yang bisa membuka hati dan pikiran kalian, sehingga membuat kalian ini, ya, bisa lebih legowo, ya, atau lebih bisa mengikhlaskan segala sesuatu yang, hal yang tidak baik, yang pernah terjadi di dalam kehidupan kalian ini, oke, mungkin selama ini kalian tidak bisa mendapatkannya, kalian tidak bisa memilikinya, ya, karena, ya, ada alasan atau faktor-faktor tertentu, ya, tapi, di bulan suci ramadhan, ya, sepertinya akan ada kompensasi, lah, lah, ya, oke, untuk diri kalian, ya, yang membuat kalian itu mungkin saja akan lebih lega, ya, di dalam kehidupan kalian, oke, di dalam kehidupan kalian dan universe, tolong, konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Zedkiel, Angel of Mercy, Malaikat Pengampunan, Oke, Nine of Wands, ini adalah jodiac Sagittarius, Princess of Pentacles, atau Page of Pentacles, sebuah kesempatan, ya, ini adalah jodiac Capricorn, Taurus, dan Virgo, tiga jodiac sekaligus, Eight of Wands, Sagittarius lagi, ya, Nine of Swords, Gemini, Three of Pentacles, Three of Pentacles, jodiac Capricorn lagi, oke, kita lihat, Dear Heavenly God and Universe, please, Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution, for us to be and choose that number, Three, what should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan, terkait kartu Zedkiel, Angel of Mercy, cell phone, telepon genggam, ya, police your communication skill, ya, maksudnya bukan suruh kalian beli HP, ya, oke, tapi, cell phone ini, ya, cobalah, ya, berkomunikasi, perbanyak komunikasi dengan orang-orang, perbanyak suruhat dengan orang-orang, melalui via WhatsApp, tidak perlu sampai berkomunikasi, tidak perlu sampai bertemu dengan orang-orang, police, ya, tempah, ya, cara, berkomunikasi kalian, oke, saya merasakan kenapa, ya, komunikasi kita ini, ya, perlu kita tempah, karena kita sudah jarang, keluar untuk bersosialisasi dengan orang, kita sudah jarang, berbicara, kita jarang, ngomong dengan orang, bukan hanya pada diri kalian saja, guys, ya, tapi jujur saja, kepada diri saya, ya, saya juga merasakan hal yang seperti itu, juga, awal mula, ya, saya menjadi seorang tarot reader, ya, dalam keadaan, saya tidak pernah keluar, ya, berkomunikasi dengan orang, makanya, ada orang yang sampai komplain, ya, di kolom komentar, kan, kok cara baca tarot saya ini, ya, kok seperti orang yang, yang membaca naskah, atau membaca teks, gitu, kan, orang saya sendiri juga jarang ngomong, ya, kan, kayak gimana, ya, kan, cara ngomong saya ini, memang, kayak gitu, tapi, alangkah baiknya, pertanyaan mereka tersebut, ya, saya jadikan sebagai masukan untuk memperubahin diri saya juga, yakni, police your communication skill, perubahin, tempah, kembali, cara berkomunikasi kita, art of communication, seni berkomunikasi kita ini, ya, perlu kita pelajari, sekali lagi, oke, dan, bukan itu saja yang kalian lakukan, tapi termasuk diri saya yang selaku manusia biasa ini, ya, saya juga melakukan hal yang sama juga, oke, karena saya ini juga manusia biasa, ya, kan, seperti diri kalian juga, guys, ya, kan, karena pertanyaan mereka itu, kan, membuat saya, ya, jadi, coba untuk memperubahin, cara ngomong saya saat saya membaca tarot, ya, makanya hari ini, ya, cara saya baca tarot, ya, suara saya, atau, ya, kayak gimana, ya, cara ngomong saya ini berbeda, intonasi, ya, dari cara ngomong saya ini, berbeda dengan, cara baca tarot saya di masa lalu, kan, guys, kan, oke, kalau cara baca tarot saya di masa lalu, kan, kayak orang yang baca buku, gitu, kan, tapi di sini, ya, nine of ones, terlihat sangat jelas, kalian ini, ya, sudah terlalu defensif, terlalu melindungi diri kalian sendiri, kalian ini sudah, seperti, ya, orang yang individual, ya, selama ini, ya, jarang berteman dengan orang, ya, bahkan untuk berkomunikasi dengan orang pun jarang, seperti saya, ya, kan, karena kurangnya rasa percaya diri, ya, trust issue kepada diri kita sendiri, juga trust issue kurangnya rasa kepercayaan kepada orang lain juga, oke, dan hal positif yang ada di bulan suci Ramadan ini, ya, Princess of Pentacles, kalian akan memberi diri kalian sendiri sebuah kesempatan untuk memulai suatu kehidupan baru di dalam kehidupan kalian, dengan cara membuka diri, membuka hati, ya, melakukan pergerakan maju ke depan, oke, bertemu dengan orang-orang, berkumpul di tengah-tengah publik, ya, berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka, berusaha untuk berinteraksi dengan mereka, ya, kalau tidak, ya, maka kalian juga akan sumpe, kalian akan bawaannya stress terus, kalian akan bawaannya merasa takut terus, ya, kalau selalu ngendap saja sendirian di dalam rumah, kan, ntar jamuran, loh, ya, oke, seperti saya juga, ya, kan, saya sering dikomplain oleh kakak saya juga, kan, bukannya keluar membuka diri, membuka hati kepada orang, tapi untungnya, ya, cara berkomunikasi saya ini bisa berubah selama ini, ya, karena banyak sekali orang yang personal reading dengan diri saya, sampai ratusan orang lebih, ya, sampai kadang-kadang, ya, saya sudah kewalahan, ya, mengatur jadwal dan waktu untuk mereka, dan ada beberapa orang dari mereka saya delay, ya, saya cancel juga, ya, karena saya nggak sanggup lagi menampung, ya, kan, dan dari kesibukan saya ini, ya, cara komunikasi saya ini perlahan-lahan jadi berubah, ya, kan, dari yang sebelumnya itu yang kalau ngomong seperti orang yang sedang baca buku, kan, sedang membaca teks atau sedang membaca naskah, gitu, kan, berubah sekarang, ya, kan, dan saya lihat, ya, bagaimanapun kehidupan kalian selama ini kurangnya, merasa percaya diri di dalam kehidupan kalian yang membuat kalian ini defensif kepada orang-orang, ya, semuanya akan berubah, ya, semuanya akan terperbaiki, Angel of Mercy, sebuah pengampunan, sebuah kesempatan akan datang di dalam kehidupan kalian, banyak sekali orang-orang, ya, Tree of Pentacles, ada orang-orang yang ingin mensupport kalian di bulan suci Ramadan ini, terkait apapun yang menjadi kekurangan kalian, orang ini, ya, dengan menggunakan segala cara berusaha untuk memperubahin diri kalian, oke, dengan segala niat dan kebaikan mereka, dengan segala ketulusan kasih sayang mereka kepada kalian sebagai teman, saudara, atau apapun, ya, hopeng, kek, atau, kayak gimana, kan, sobat, sohib, kan, nah, mereka siap membantu kalian di bulan suci Ramadan ini, oke, dan saran pesan untuk diri kalian, ya, cell phone, perbanyaklah, ya, berkomunikasi dengan orang-orang, oke, tidak perlu sampai kalian bertemu, ya, bertatapan muka dengan orang secara langsung, ya, tapi melalui telepon, melalui via WhatsApp, kan, dengan melalui, ya, voice call, kan, kalian berkomunikasi kenalan dengan orang, kan, tidak perlu, ya, sampai kalian mencari jodoh, tidak perlu, ya, berharap sampai ke sana, tapi, ya, perluas pergaulan kalian, perluas sosialisasi kalian, dengan cara berteman dengan orang-orang, curhat dengan orang-orang, ya, police your shield, ya, saat itu, secara otomatis, ya, cara berkomunikasi kalian ini akan berubah, yang mungkin saja sebelumnya ini, ya, karena kalian memiliki trust issue, ya, krisis kepercayaan kepada orang-orang selalu meragukan, atau selalu bawaannya, ya, gampang curigaan kepada orang, ya, akan bisa terperbaiki semuanya, akan bisa terobati semuanya, akan ada orang yang bisa kalian percayai di bulan suci Ramadan ini, yang benar-benar tulus ingin membantu kalian, apapun masalah kalian, tidak peduli dalam masalah keuangan atau masalah percintaan sekalipun, ya, saya rasa ini masalah keuangan, ya, yang paling besar di sini, ya, akan ada orang yang akan membantu kalian, ya, di sini, guys, ya, tapi, catatannya, saran pesan ini mesti kalian lakukan, guys, police your communication skill, ya, police, ya, tempah, ya, cara berkomunikasi kalian, seni berkomunikasi kalian itu, ya, yang mungkin sebelumnya agak dikit sentimen, agak dikit kepada orang, karena kalian mengalami krisis kepercayaan kepada orang, selalu meragukan orang-orang, selalu bawaannya suka curigaan kepada orang, perlu kalian perbaiki di sini, lembutkan tutur kata kalian, oke, sopankan, ya, tutur kata kita ini, supaya orang-orang makin simpatik kepada diri kita, Tree of Pentacles, dan berusaha untuk membantu diri kita, kalau orang itu tidak sanggup membantu diri kita, ya, dia akan mencari orang lain lagi, dia akan mencari orang lain, ya, untuk siapa saja yang bisa membantu ini orang, kawan saya, ya, mereka bisa melakukan hal yang seperti itu, untuk diri kalian, kalau mereka sudah tidak sanggup, ya, tidak sanggup untuk melakukan dengan sendirinya, untuk memberikan bantuan kepada kalian, maka mereka akan mencari bantuan kepada orang lain, siapa yang bisa membantu diri kalian, itu bagusnya, tapi cara komunikasi kita itu mesti diperbaiki, menjadi agak, ya, sopan, kek, agak friendly, kek, kepada orang agak bersahabat, kek, jangan omongan orang dikit-dikit, ya, kita bawaannya serius mulu, ya kan, kita bawaannya baperan terlebih dahulu, ya kan, apapun omongan orang, ya, kita bawa enjoy aja lah, bawa aja mereka sedang bercanda, kek, kayak gimana, kek, jangan terlalu serius dengan omongan orang, oke, dan dari cara ngomong kita itu juga, ya, diperbaikin juga, menjadi lebih, ya, lebih sopan, kek, ya kan, lebih bisa mengambil hati dan perasaan orang, kek, barusan orang bisa membantu diri kita, dan di bulan suci Ramadhan ini, ya, apapun yang menjadi segala sesuatu yang menjadi keresahan kalian, kegalauan kalian dalam masalah keuangan, ataupun masalah percintaan, saya rasa, ini, di tebaran kartu ini, ya, kalian ini, ya, pernah dikianati oleh orang, ya, beberapa orang dari diri kalian, ya, saya merasakan, pernah uang kalian dipinjam, dilarikan orang, kan, dipinjam, tau-taunya, orang itu ghosting, kan, berubah jadi ninja, kan, menghilang dengan sendirinya, tanpa jejak, kan, uang kalian dibawa pergi oleh mereka, membuat kalian ini, jadi, gimana, ya, kehilangan, kepercayaan kepada orang-orang, tapi, ya, kepercayaan kalian ini, akan kembali hadir, ya, angel of mercy, dimana, bulan suci Ramadhan ini, bulan yang penuh dengan pengampunan, kalian akan start, starting, new beginning, mengampuni diri kalian, terlebih dahulu, barusan, kalian bisa memiliki kesempatan, bisa memberikan kesempatan, bagi diri kalian sendiri, dan di saat itu pula, ya, kalian, barusan bisa membuka hati, untuk bertemu dengan orang-orang, untuk berinteraksi kembali, dengan banyak orang, oke, meskipun ada, masih ada rasa takut yang tersimpan, ya, itu tidak apa-apa, kan, namanya kita memperbaikinya, secara step by step, kan, secara perlahan-lahan, kan, tapi, akan ada orang yang bisa menghargai, usaha kalian ini, di bulan suci Ramadhan ini, dan benar-benar ingin, serius, tulus, mencintai, menyayangi kalian, ya, mengasihi kalian, cell phone, saran pesannya, policy communication skill, cara berkomunikasi kalian, ini mesti kalian, perubahin lagi kembali, ya, dari yang ketus, kayak, karena kalian tidak percaya, pada orang, kayak, berubah menjadi orang yang friendly, kayak, lebih ramah, lebih mudah, untuk bercanda dengan orang-orang, ya kan, supaya orang-orang, juga bisa lebih dekat, dengan diri kalian, oke, nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kepada kalian berhubung, karena ini adalah reading-an general, ya, jadi penyampaian saya mungkin agak simple, dan seadanya saja, dan untuk penyampaian yang lebih akurat, dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal, atau private reading, dengan diri saya, oke, ditunggu ya guys, ya, nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, ya, doa dan harapan saya, semoga reading-an saya ini, bisa berguna, ya, untuk diri kalian, bukan masalah resonate, atau tidaknya, reading-an saya ini, tapi pesan-pesan positif, yang bisa kalian ambil, dan bisa kalian try, melalui reading-an saya ini, supaya kalian tahu, apa yang boleh kalian lakukan, dan apa yang mesti kalian hindari, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi, di dalam kehidupan kalian, dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasa reading-an saya ini, berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya, dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, perkenalkan kepada kawan-kawan kalian, channel saya ini, ya, agar ke depannya, saya semakin bersemangat, di dalam menyajikan konten-konten, yang lebih bisa berguna, untuk diri kalian semua, dan bagi kalian yang ingin, melakukan personal, ataupun private reading, dengan diri saya, ya, nomor whatsapp saya, tertera di bawah kolom deskripsi, maupun kolom komentar, yang paling atas kalian, dipersilakan, untuk baca baik-baik, segala aturan persyaratan, dan ketentuan yang berlaku, untuk layanan bebayar ini, agar jangan sampai terjadi, kesalahpahaman, nanti ke depannya, oke, jangan lupa banyak berdoa, di sana guys, ya, di sini saya selalu mendoakan, yang terbaik, untuk diri kalian semua, kita sama-sama, saling mendoakan, satu sama lain, yang positif-positif ya guys, akhir kata saya ingin tutup dulu, readingan saya ini, dan pamit undur diri dulu, I see you again very soon, on the next video, salam serah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu.